Hai, kami dari Pemeklapan, dalam waktu kuliah Good Governance dan Clean Government. Dalam waktu kuliah yang diampu oleh Pak Saiful dan Pak Fajri ini, kami bakal sedikit menjelaskan mengenai penelitian yang kami lakukan. Jadi, penelitian ini berjudul Peran Rindah Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di Kabupaten Padangpariaman tahun 2022. Penelitian ini akan mengkaji dan fokus melihat bagaimana tanggung jawab dinas PPA dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di Kabupaten Padangpariaman. Kenapa Padangpariaman? Karena berdasarkan data, kasus pelecehan seksual di Kabupaten Padangpariaman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggung jawab dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di Kabupaten Padangpariaman. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua konsep teori. Yang pertama adalah konsep teori good governance dan yang kedua adalah teori tanggung jawab atau akuntabilitas. Nah, menurut Marjasmo, tanggung jawab itu ada dua. Yang pertama adalah tanggung jawab vertikal, yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tanggung jawab horizontal, yaitu pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Sebelum memulai penelitian, kami mendatangi kantor Kespangpol Kabupaten Padangpariaman untuk meminta surat izin penelitian di daerah Kabupaten Padangpariaman. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada di masa sekarang secara luas dan menyeluruh. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan tiga metode pengumpulan data. Yang pertama observasi, kedua wancara, dan ketiga dokumentasi. Dalam tahap wancara, kami menemui beberapa orang yang sesuai dengan kriteria yang telah kami tentukan sebelumnya. Yang diantaranya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padangpariaman dan Saksi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam footage video ini, kami sedang berada di kantor Kespangpol Padangpariaman untuk memenuhi syarat administratif sebelum melakukan penelitian di Kabupaten Padangpariaman. Hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah Kesanaan prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Padangpariaman menjadi satu hal yang menarik karena masih tingginya angka kasus pelecehan seksual pada anak meskipun peraturan tersebut telah berjalan 6 tahun. Selain itu, Kabupaten Padangpariaman juga mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten atau kota layak anak pada tahun 2019. Lalu, seperti apa sebenarnya bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Padangpariaman? Pertama, mengenai tanggung jawab horizontal dalam penjelasan dari wawancara yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban Dinas terkait kepada masyarakat adalah keberpihakannya dalam memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada masyarakat atau korban dari pelecehan seksual. Serta, dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dinas terkait tidak terpaku kepada kriteria-kriteria dari pelecehan seksual itu sendiri, melainkan langsung mengusut tuntas kasus hingga menemui titik terang. Lalu, Dinas terkait juga menjelaskan langkah yang dilakukan dalam meminimalisir tindak pelecehan seksual sebagai bagian dari tanggung jawab dengan melakukan penyuluhan ke kecamatan-kecamatan, serta mengundang narasumber dari luar sebagai pembicaranya. Dalam memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, Dinas terkait tidak hanya sekedar mencari pelaku hingga tuntas, memberikan pendampingan dan penyelanaan, mencarikan biskolog, tetapi juga bertanggung jawab atas hak anak tersebut. Kedua, mengenai tanggung jawab vertikal, dalam wawancara yang kami lakukan, Dinas PPA menyebutkan bahwa tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang kepala bidang harus mempertanggung jawabkan tugasnya kepada atasannya, yaitu kepala dinas. Hal ini memang seharusnya dilakukan, karena memang merupakan bentuk pertanggung jawaban vertikal. Nantinya juga, kepala dinas akan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Bupat. Sedikit intermesu, ini merupakan pemandangan dari kantor Krespangpol, serta footage video ketika kami sedang melakukan penelitian di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebupatan Padang, Padayaman. Kembali lagi ke pembahasan penelitian ini, Sampailah pada kesimpulan, dalam penjelasan yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menjalankan tugas atau sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Artinya, sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai instansi pemerintahan dengan baik. Walaupun demikian, kami juga memberikan saran. Dalam menjalankan tanggung jawab dengan baik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak haruslah pertama, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus membangun rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam mencegah dan menangani terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak. Kedua, menjadi lembaga atau instansi yang konsisten. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan pengetahuan atau pendidikan seksual sejak dini kepada anak. Keempat, melakukan sosialisasi kepada anak mengenai pengetahuan atau pendidikan seksual sejak dini. Kelima, melakukan sosialisasi kepada lingkungan mengenai tindakan pelecehan seksual yang harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini merupakan potongan video wawancara yang kami lakukan kepada Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian penjelasan singkat kami dari kelompok 8 mengenai penelitian kami yang berjudul Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di Kabupaten Padang Periaman tahun 2002. Untuk perhatian yang kami cakapkan, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye. Bye-bye.